Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan ibadah haji akan dimulai pada 18 Juli dengan Idul Adha dirayakan pada 20 Juli. Naik haji adalah salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban sekali seumur hidup bagi semua muslim yang mampu. Melansir Al-Jazeera pada Senin 12 Juli 2021, sebelum pandemi COVID-19, sekitar 2,5 juta jemaah akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji selama lima hari. Sebab ada pandemi COVID-19, tidak ada jemaah asing yang akan diizinkan untuk melakukan haji lagi pada 2021, setelah Arab Saudi membatasi kuota ibadah haji tahunan hingga maksimal 60 ribu orang. Selain itu, kursus warga yang telah divaksin antara 18 hingga 65 tahun. Pada 2020, hanya 10 ribu orang dan penduduk Saudi yang diizinkan untuk melakukan naik haji. Umat Islam melaksanakan haji sesuai ajaran Nabi Muhammad saat melakukan ziarah perpisahan pada 632 M yang menelusuri jejak para Nabi Ibrahim dan Ismail di Mekah melalui gurun Arab. Naik haji yang menjadi salah satu rukun Islam dimaksudkan untuk membersihkan dosa dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Haji dilakukan dalam waktu terbatas yang dimulai pada 8 Sulhijah dan berakhir pada 12 Sulhijah. Dalam kalender lunar Islam, tanggalnya bergeser 10 hingga 12 hari lebih awal setiap tahun. Diperhitungkan, haji berikutnya yang akan dimulai 18 Juli adalah pada 2054, 33 tahun dari sekarang. Mekah tempat dilaksanakannya haji dikenal memiliki iklim gurun yang panasnya secara teratur melebihi 42 Celcius di bulan-bulan musim panas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!